Hai Jeng Assalamualaikum gimana kabarnya semoga sehat ya di video kali ini aku mau berbagi resep tentang olahan ayam yang enak banget seger dan ini salah satu menu favorit pilihan keluarga ku kalau pas makan di restoran yakni kuluyuk ayam nanas nah kali ini kita bikin versi rumahnya ya Jeng so tonton video ini sampai selesai ya kita masak bareng enggak pakai lama Oke untuk bahan utamanya aku pakai 500 gram ayam bagian paha ya Jeng karena teksturnya lebih juicy dan enak dia enggak sepok atau keras ya cuma kalau enggak ada paha kalian bebas mau pakai bagian mana aja terserah sesuai selera ya yang penting daging tanpa tulang ini aku pakai setengah sendok makan bubuk bawang putih kalau kalian enggak punya bubuk bawang putih bisa diganti dengan lima siung bawang putih yang dihaluskan ya terus tak tambahin seperempat sendok makan lada bubuk kemudian aku juga pakai kecap asin dari sini aku pakai tiga sendok makan ya Oke ini tak sisihin dulu terus untuk menghilangkan bau amisnya aku pakai satu buah jeruk limau kita belah jadi dua baru airnya diperasin ke dalam ayam Oke ini tanganku udah tak cuci bersih ya selanjutnya ayamnya kita remas-remas sampai bumbunya tercampur rata setelah itu baru dimarinasi selama 15 menit aja karena ini potongan ayamnya kecil-kecil ya jadi cukup 15 menit sambil nunggu ayamnya selesai dimarinasi kita siapkan bahan lengkapnya ya jeng dek sini aku pakai buah nanas batu sebanyak setengah buah kalau enggak ada nanas batu nanasnya boleh diganti dengan nanas biasa selesai kita sisihin dulu aku juga pakai satu buah wortel ukuran sedang ya wortelnya kita potong dadu aja seperti ini cukup tak sisihin juga selain nanas dan wortel aku pakai satu buah mentimun ukuran sedang jadi nanti rasa dari kuluyuk ayam nanasnya benar-benar seger nikmat luar biasa ya jeng jangan lupa biji mentimunnya kita buang dulu karena kita cuma mau pakai bagian dagingnya aja ambil bijinya lalu kita potong dadu besarnya disesuaikan dengan irisan wortel ya oke ini udah selesai untuk bumbu asam manisnya simple banget ya jeng dek sini aku cuma pakai dua siung bawang putih dan satu buah bawang bombay ukuran kecil karena kita hanya pakai setengah kg ayam belah jadi dua bagian lalu kita potong-potong lagi jadi tiga bagian seperti ini terus bawang putihnya mau tak gebrek dulu selanjutnya kita cincang kasar sambil nunggu ayamnya selesai marinasi kita bikin adonan tepungnya ya jem dek sini aku pakai enam sendok makan tepung terigu kemudian dua sendok makan munjung tepung maizena ya selain itu aku juga pakai setengah sendok makan baking powder biar hasil gorengan ayamnya lebih renyah dan tahan lama seperempat sendok makan lada bubuk dan setengah sendok makan garam kalau tadi ayamnya enggak pakai garam sama sekali nah ini adonan tepungnya aku kasih ya kalau mau yang lebih simpel lagi kalian bisa pakai tepung serba guna ya jem terserah mau merek apa aja bebas itu malah udah asin dan gurih mana suka pokoknya ya jem kita bikin yang simpel-simpel selanjutnya untuk lapisnya aku pakai satu butir telur tambahin sepucuk sendok teh merica dan garam kemudian kita kocok lepas lagi ya nah ini ayamnya udah selesai marinasi tapi tempatnya agak kecil ya Jadi mau aku ganti ke wadah yang lebih besar terus aku tambahin tepung sedikit demi sedikit ya jeng sampai si ayamnya tercampur rata nah lalu kalau yang sudah seperti ini masukin ke kocokan telur balur sampai rata lalu masukin ke adonan kering lagi kalau kalian pengen tekstur tepungnya lebih tebal proses ini bisa dilakukan ulang dua atau tiga kali ya jeng nah lakukan proses ini sampai selesai kemudian aduk-aduk seperti ini jangan lupa sesekali sambil agak ditekan-tekan ya biar dia ngerti sempurna sambil menunggu ayamnya kita baluri tepung panaskan dulu minyak gorengnya yang cukup banyak ya pertama gunakan api sedang cenderung besar dulu baru setelah ayamnya masuk semua berlahan kita kecilin apinya biar nanti tepungnya enggak cepet gosong dan ayamnya matang sempurna nah ini kita goreng sampai dia berwarna kuning kecoklatan ya jeng jangan lupa sesekali diaduk untuk mengecek tingkat kematangan Oke ini warnanya udah cantik banget udah mateng saatnya kita tiriskan langkah selanjutnya kita bikin saus asam manisnya ya jeng pertama tumis bawang putihnya hingga harum kemudian masukkan bawang bombaynya tumis hingga dia layu ya jeng setelah ini kita masukkan potongan wortelnya aduk-aduk lagi sampai dia layu kemudian dari sini mau aku tambahkan 300 ml air ya jeng kita masak sampai wortelnya setengah mateng Oke selanjutnya mau tak tambahin saus tomat ya ini aku pakai sebanyak 5 sendok sendok makan kurang lebih kemudian 2 sendok makan kecap asin dan 1 sendok makan saus tiram aduk-aduk wah ini warnanya cantik sekali ya jeng tak tambahin setengah sendok makan gula Oke ini udah setengah mateng ya wortelnya mentimunya mau tak masukin aduk bentar kemudian terakhir kita masukkan potongan nanasnya wah ini sangat seger ya jeng Nah untuk mengentalkan kuahnya aku pakai larutan maizena ini aku pakai setengah sendok makan tepung maizena yang aku larutkan pakai air ya aduk-aduk sampai tingkat kekentalannya sesuaikan dengan selera masing-masing Makasih banyak lo jeng udah nemenin aku masak sampai selesai besok kita masak bareng Pawan Teso lagi ya jeng dengan menu masakan rumah yang simple enak dan rasanya pasti bikin lagi jangan lupa like comment dan subscribe channel ini ya jeng biar makin berkembang dan bisa menyajikan menu masakan yang lebih bervariatif untuk panjenengan semua terima kasih selamat mencoba dan sampai jumpa selamat mencoba